Hai semuanya welcome back to my channel badida fr Oke di video kali ini aku itu mau nge-review sebuah produk itu dan produk ini aku dapat dari giveaway-nya Kak Rilipong ya dan ini adalah produk dari istri beauty gitu dan aku udah dapetin otomatik eyebrow pencilnya dan juga penlinernya dan sebelum aku nge-review produknya silahkan kalian subscribe dulu channel ini dan like video ini dan jangan lupa kalian aktifin loncengnya karena kalian pasti tahu dong ada giveaway kan dan Yap Oke langsung aja kita ke reviewnya jadi aku itu menangin giveaway-nya dari Kak Rilipong dan ini produknya istri beauty aku bakalan tulis di bawah atau di description box nanti IG nya dan dan ini produknya aku dapetin empat guys ternyata aku dikasih empat produk dan mereka tuh Kak baik banget padahal waktu itu Kak Rilipong nanya pengen pencil eyebrow pencilnya yang set apa gitu kan aku pilih yang set nomor tiga gitu tapi ternyata dikasih tiga tiga nya Oke pertama aku bakalan bahas eye penlinernya jadi ini penlinernya Oke dari segi packagingnya ini kayaknya bagus banget selesai warna blue bukan warna abu-abu gitu terus gini mungkin ada bunga-bunga gitu tuh ya oke langsung aja aku mau review tentang produknya ini nah produknya warnanya kayak gini nih warna silver guys dan ini bentuknya panjang gini kan kadang itu kalau misalkan eyeliner tuh ada-ada yang bagian yang lebih yang lebih gendret gitu tapi ini lurus aja sih sebenarnya dan di sini ada brandnya nama brandnya juga nih sih tuh aku bakalan coba aku bakalan tunjukin ke kalian tuh guys ini adalah eyeliner yang cocok banget sama aku tuh kalau kalian lihat bentuknya lanci banget emang aku suka banget dan ini kayak aplikatornya speedor gitu but ini lanci banget dan di bagian kudungnya itu enggak kayak lagi tuh jadi kayak ada brushnya jadi aplikasinya itu gampang banget dan aku mau mau cobain swatch di tangan aku nih kalau kalian lihat wuuh jadi kita itu kayak bisa bikin bold atau tipis itu kita bisa pakai udhnya tuh tipis terus kayak jadi tuh gampang banget sih kayak pengennya kita itu dibuat apa bagus banget pokoknya ini buat apa tuh dan kalau kalian tahu ini yang paling aku suka dia itu waterproof banget dan harus beberapa kali di swipe di swipe gitu sama misalnya water atau kapas buat ngilanginnya guys nih tuh udah beberapa saat ini udah kayak nggak bisa dihapus banget tapi kalau misalkan kayak produk lain itu kalau cuman baru diaplikasikan dan ditunggu beberapa saat aja masih bisa tuh ikut produknya tapi ini udah enggak guys tuh tuh dan ini lagi enggak timbul gitu produknya kayak enggak pakai apa-apa tapi ini kayak Aduh aku nggak tahu mau ngapain tapi ini bagus banget beneran ini bagus banget dan aku bakalan suka sama ini aku mau coba hapus ini eyelinernya pakai safi dan ini wuuh safi removing makeup remover dan ini removernya itu kayak bagus banget buat ngangkat produk sewaterpuff apapun dan aku mau coba ke ke si namanya pen eyeliner dari serbio kayak gini oke jadi aku mau aplikasikannya pakai sapat gitu nah sekarang aku mau coba swaip satu aja satu kali maksudnya tuh satu ini tekan banget juga jadi harus kayak beberapa kali swipe gitu buat ngilangin produknya but ini I like it banget aku suka banget sama produk ini dan ini adalah produk bakalan yang bakalan jadi my favorite product dari SM beauty aku suka banget oke untuk produk selanjutnya ini adalah produknya SM beauty yang automatic pro pencil jadi ini kalau ngeluarin produknya atau pensilnya itu kayak diputer nah ini dia produknya jadi aku dikasih nomor setnya nomor 123 karena memang ada tiga set sih sebenarnya oke lanjut aku bakalan keluarin semuanya dulu produknya ternyata di dalam nggak ada nggak ada nomornya cuman di penjiluarnya aja dan ini produknya guys tuh gimana gak cinta coba warnanya cantik banget packagingnya cantik banget silver gitu dan ini juga kelebihannya lagi ada spoolie-nya tuh di belakang dan spoolie-nya lembut banget dan pas kita gunain itu nggak sakit ke bagian ke alus kita tuh aku bakalan kami tahu sekalian setnya nih nih adalah set yang pengen aku karena waktu itu kalau ada informasi nanya kayaknya set apa jadi aku pengen pilih ini ini as black warnanya tapi ini lah hitam tempat diaplikasikan itu nggak hitam ya buah gitu jadi pas banget di dulu alis aku cuman ya pengen aja warnanya itu kayak tetep cuman kayak alisan gitu kan ya ini yang as black kemudian ini yang coklat gitu brown ini dua sih ada yang brown gitu ada dua nah tuh ini yang brown biar nggak sih ini yang brown jadi itu yang light brown dan ini yang deep brown dan ini pas diaplikasikan di swatch gitu di tangan itu warnanya enggak beda maksudnya enggak begitu signifikan bedanya jadi warnanya itu kemirip-mirip gitu sih sekarang aku mau coba swatch dulu di tangan aku ya ini aku coba yang light brown oh ya kalau kalian tahu ini aplikatornya kayak gini bentuknya aplikatornya ya bulutnya kayak gini ini tuh tuh kayak sedikit gitu jadi kita tuh emang enak banget mau bikin bol atau mau tipis juga enak banget dan juga bisa dibuat kayak ikutin alis gitu kayak gini bisa banget nih warnanya coklat light brown tuh dan ini pas diaplikasikannya itu guys so keen banget dan produknya langsung keluar aku pikir pas diaplikasikan di tangan itu susah banget kan keluarnya kalau diaplikasikan langsung di alis cuman ternyata dan ternyata ini pas diaplikasikan di alis itu produknya atau warnanya itu langsung keluar dan creamy banget jadi gampang kayak ngebentuk gitu sih Oke ini warna yang deep brown nah tuh warnanya sih nggak gitu sama enggak gitu sama enggak jauh-jauh bedanya gitu cuma mungkin ini di dibawah ini yang agak lebih agak lebih apa ya dalam gitu agak lebih gelap yang as black gini ini warnanya item item tapi nih ini lebih lebih gelap as black jadi ini item tapi enggak item item yang pure hitam gitu sih kayak hitam tapi enggak abu-abu gitu gimana sih jelasinnya pokoknya itulah dan ini juga bagus banget karena cocok sama aku itu tuh aku udah pakai nih tuh aku bakalan kasih tahu kalian tutorialnya tuh Hai oke guys overall aku suka banget sama sama produk tiga ini sama pen eyelinernya dan ini aku baru nemuin sebagus ini Eyebrow Facial automatic eyebrow dan ini gampang banget diaplikasikan jadi produknya langsung keluar gitu pas diaplikasikan di alis dan gampang banget pokoknya enggak tahu kenapa ini kayak eh cepet gitu kan ya Biasanya aku kalau pakai alis itu lama banget karena memang adik udah tebel jadi mau dirapihin aja dan bagian dirapian itu dirapihin itu susah banget omg dan ini produknya super duper gampang banget diaplikasikan di alis bentuk alis itu super duper gampang banget dan ini juga kayak gampang banget diaplikasikan jadi mungkin itu aja review dari aku tentang produk Easy Beauty eyebrownya automatic eyebrow dan pen eyelinernya overall aku suka banget sama semua produknya eyebrow maupun pen eyelinernya aku suka banget dan aku cinta banget karena memang ya suka sih emang hasilnya bagus banget ya mau gimana lagi dong Oke mungkin itu aja semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian like subscribe channel aku saya ke seluruh sosial media kalian yang punya dan kalian juga jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian tahu kapan aku bakalan upload video dan ada notification gitu sih di HP kalian Oke biar enggak lama-lama dan ini udah kayaknya udah siang banget dan aku juga udah capek banget so buat kalian see you in next video bye bye bye